Aksi pelaku teror pembakaran mobil oleh orang tidak dikenal terjadi di Medan Sumatera Utara. Api nyaris menghanguskan seluruh badan mobil dan rumah korban. Kasus ini pun tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV saat sebuah mobil minibus milik Amarudin Tamba, warga Jalan Nusa Indah Raya, Desa Marindal II, Medan Sumatera Utara, yang dibakar oleh orang tidak dikenal. Dari rekaman terlihat, diduga seorang pria menggunakan sepeda motor memakai masker dan bercelana pendek berhenti dan masuk ke arah mobil milik Amarudin. Seketika, api pun menyala dan menghanguskan mobil. Sementara pria misterius itu lantas bergegas kabur menggunakan sepeda motornya. Menurut korban, pembakan terjadi pada dini hari sekitar pukul 3. Ia dan keluarga kaget mendengar ledakan dan suara jeritan tetangga. Ketika keluar, ia melihat mobilnya sudah hangus terbakar. Ada bunyi alram mobil, meledak ban, kami bangun, dan warga juga bangun, dan kami gotong-royong lah. Sangat baik lah warga yang ada di sini, kita bisa akan kompak, berhasil kita pada pesan. Kalau dari rekaman CCTV, kenal nggak Pak sama pelaku? Usai kejadian, korban telah melaporkan ke Polsek Patumbak. Sementara pihak polisian masih menyelidiki kasus untuk mengungkap pelaku pembakaran. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembakaran mobil ini, kita sudah bersama rekan kami, Wanasari, yang akan mengabarkannya dari lokasi. Wanasari, silakan laporan Anda. Ya, Prima dan Pemirsa, rumah korban yang persisnya berada di Jalan Nusa Indah Raya, Marindal 2, Kabupaten Dali Serdang ini. Dan mobil masih terparkir di halaman rumah korban, dengan kondisi bagian belakang sudah hangus terbakar. persis sesuai dengan rekaman CCTV bahwa pelaku menaruh benda ataupun zat yang terbakar di bawah mobil, sehingga api dengan cepat membakar bagian belakang mobil begitu. Dan kondisi korban dan keluarga, khususnya anak dan istri juga saat ini masih dalam kondisi trauma karena kejadian yang terjadi pada pukul 3 Senin dini hari itu mengejutkan warga di sekitar. Dan masih bisa dikatakan beruntung warga di sekitar sini dengan cepat memadamkan api yang nyaris saja membakar seluruh mobil, bahkan rumah korban persisnya. Dan untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan kerugian materi yang dialami oleh korban, saya akan berbincang dengan Bapak Amiruddin Tamba, selaku korban di sini. Pak, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini, Pak? Terima kasih juga kita bilang pihak kepolisian sudah datang. Pihak Inapis, Kapolse, Kanit, dan jajarannya sudah banyak juga datang ke lokasi ini untuk olah TKP, untuk melihat CCTV sekitar, dan kita sangat berterima kasih. Dan tangkapnya tinggal, kita ingin hasil dari kinerja kepolisian segera, harus segera di, ya semoga bisa ini cepat terungkap. Pak, yang Bapak sadari atau mungkin yang Bapak ketahui, kira-kira dalam beberapa bulan terakhir, Bapak merasa punya masalah nggak sih dengan mungkin masyarakat di sini, atau apa namanya, saingan usaha? Kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada musuh, nggak ada saingan. Karena kita pun di sini sangat bermasyarakat, dan tidak pernah ada masalah. Makanya sampai hari ini, saya bingung memikirkan ini, kenapa kok bisa terjadi perbuatan begini kepada keluarga saya. Pak, ini kabarnya mobil baru dibeli ya, Pak ya? Dan baru tersimpan di garasi Bapak ini baru dua minggu, gitu. Nah, kira-kira Bapak mencurigai nggak sih mungkin belakangan ada yang sakit hati ataupun tidak senang dengan Bapak, dengan sesuatu hal baru yang Bapak miliki? Ya, kalau saya sendiri, Bu, tidak mau berpikiran negatif kepada orang. Yang ini saya selalu berpikiran positif. Ya, kalau ada orang yang merasa dilugikan sama saya, saya nggak tahu. Karena saya pun nggak pernah mau berbuat yang aneh-aneh, kan? Pak, yang Bapak ketahui, sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa berapa saksi sih, Pak? Atau mungkin dari keluarga? Ya, saya sendiri sudah diperiksa, saksi sudah ada juga diperiksa, dan hari ini pun saya akan menghadiri lagi dan membawa saksi berikutnya lagi, warga sekitar, ke Polsek Patumbak. Ya, tentu selanjutnya ya, kita serahkan semua kepada pihak kepolisian. Barang bukti yang dikumpulkan sejauh ini sama pihak kepolisian apa saja, Pak? Yang dikumpulkan CCTV, dan ada sisa-sisa pembakaran, ya semua sudah diambil. Ya, mungkin hari ini juga tim lapor, kata Kapolsek tadi malam, dan kanitnya, itu hari ini juga datang kemari. Baik, terima kasih Pak Amiruddin Tambang, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Nah, Bapak Medisa, sebagai informasi, korban ini sehari-hari berprofesi sebagai petani, dengan beberapa pekerja yang, ya, pekerjakan di kebunnya, kemudian selain itu korban juga memiliki usaha ataupun seperti kontraktor begitu di kawasan ini, ataupun membangun rumah-rumah warga di sini. Demikian, prima informasi dari Deli Serdeng, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Suman Nasari melaporkan Asundar Medan, Sumatra Utara.